Hai guys, selamat datang kembali di channel Indonesia Belajar. Video ini adalah video ke-28 dari video berseri atau playlist bertema tips dan triks pemrograman Python. Dalam video ini, kami akan memberikan tips untuk melakukan pemformatan teks atau biasa dikenal dengan istilah string formatting. Tentunya dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Dalam programming, dapat dipastikan kita akan selalu berhadapan dengan string formatting. Untuk lebih jelasnya, berikut akan saya demokan dengan teks editor favorit saya, yaitu Vim. Vim.belajar.py Oke, semisal di sini kita memiliki dua buah variable. Sebut saja nama variablenya adalah nama dan usia. Di mana variabel nama akan digunakan untuk menampung nama seseorang. Dalam hal ini, namanya adalah Bejo. Dan variabel usia akan digunakan untuk menampung usia dari si Bejo. Sebut saja di sini usianya 25 tahun. Nah, di sini kita dihadapkan pada suatu kebutuhan untuk mencetak suatu teks berisi nama saya Bejo, usia saya 25 tahun. Di mana Bejo dan 25 tahun adalah nilai yang disimpan dalam variabel nama dan usia. Python mendukung setidaknya dua string formatting konvensional. Berikut akan saya demokan satu per satu. String formatting konvensional pertama adalah dengan merangkaikan tiap komponen menggunakan operator plus atau tanda tambah. Berikut saya demokan ya. Print. Nama saya, spasi, plus nama. Usia saya, saya kasih spasi lagi, plus. Nah, di sini agak sedikit tricky karena usia tipe datanya adalah integer. Karena itu harus dilakukan konversi menjadi tipe data string terlebih dahulu dengan menggunakan fungsi str. Str usia. Oke, baru dirangkaikan lagi dengan teks tahun. Saya save. Saya pindah ke layar yang ada di bawah. Saya coba eksekusi script saya. Seperti itu. Nama saya Bejo, usia saya 25 tahun. Oke. Nah, string formatting semacam ini juga diterapkan di beberapa bahasa pemprograman yang lain. Termasuk salah satunya adalah Java. Oke, jadi kalau kalian memiliki background atau latar belakang pemprograman Java, tentunya sudah tidak asing lagi dengan string formatting semacam ini. Yang perlu diperhatikan di sini adalah untuk memastikan bahwa setiap komponen nilai yang akan disertakan itu bertipe data string. Bila mana ada nilai yang tidak bertipe data string, contohnya usia di sini, yang tipe datanya adalah integer, maka perlu dilakukan proses konversi tipe data ke string terlebih dahulu. String formatting kedua adalah dengan menerapkan model string formatting yang ada pada bahasa pemprograman C. Berikut saya demokan di bawahnya. Print. Nama saya %s, karena nama tipe datanya string di sini. Spasi usia saya %d, karena usia tipe datanya integer. Tahun. Lalu digunakan lagi tanda % di luar teksnya, diikuti dengan dalam kurung nama, usia. Oke, saya save, saya turun ke layaran di bawah, saya clear dulu dan saya coba eksekusi ulang skrip saya. Oke, nama saya bejo usia saya 25 tahun. Oke, nah di sini, bagi kalian yang memiliki latar belakang pemprograman C, tentunya sudah sangat familiar sekali dengan model string formatting seperti ini. %s itu menunjukkan tipe data string, sedangkan %d menunjukkan tipe data integer. Seperti itu. Nah, ini adalah dua string formatting konvensional yang didukung oleh Python. Dalam pemprograman Python, mekanisme string formatting seperti ini sebenarnya dipandang tidak pythonic. Berikut akan saya demokan dua model string formatting yang lebih pythonic. String formatting pertama adalah dengan memanfaatkan metode format. Berikut akan saya demokan ya. Saya hapus dulu yang non-pythonic way-nya. Dan saya coba demokan yang cara pythonic-nya. Oke, print. Nama saya. Oke, lalu digunakan tanda kurung-kurung awal buka dan kurung-kurung awal tutup. Usia saya. Lalu diikuti dengan tanda kurung-kurung awal buka dan kurung-kurung awal tutup lagi. Nah, nilainya akan dimasukkan lewat metode format. Format. Oke, kurung-kurung awal yang pertama akan diisi dengan nilai dari variable nama. Dan kurung-kurung awal yang kedua akan diisi dengan nilai dari variable usia. Saya save. Saya ke layar yang di bawah. Saya clear dulu layar yang di bawahnya. Lalu saya coba eksekusi ulang Python script saya. Nama saya Bejo, usia saya 25 tahun. Nah, di sini kita tidak perlu lagi dipusingkan dengan konversi tipe data. Bahkan kita tidak harus peduli dengan tipe datanya. Oke, kita cukup sebutkan saja tanda kurung-kurung awal di sini. Di mana setiap ditemui tanda kurung-kurung awal, tanda kurung-kurung awal ini akan digantikan dengan nilai dari variable tertentu. Nah, hanya saja urutan nama variable mesti disesuaikan dengan urutan posisi tanda kurung-kurung awalnya. Di sini tanda kurung-kurung awalnya ada dua. Posisi yang pertama akan digantikan dengan nilai dari variable nama. Dan posisi yang kedua akan digantikan dengan nilai dari variable usia. Index juga dapat digunakan pada model string formatting seperti ini. Berikut akan saya demokan dengan menggunakan indexing. Ini misalkan saja di sini, saya posisinya mau diganti ya. Bukan nama usia, tetapi usia dan nama misalkan. Usia dulu, lalu nama. Tidak masalah, asalkan kita harus sertakan index di sini. Dan indexnya dimulai dari 0. Nah, karena di sini kita akan isi dengan nilai dari variable nama yang posisinya ada di index 1, maka di sini diberi nilai 1 untuk penanda kurung-kurung awalnya. Sedangkan di sini, kita akan beri nilai 0 atau index 0. Saya save, saya clear layarnya, lalu saya coba eksekusi ulang. Nama saya bejo, usia saya 25. Nama saya kurung-kurung awal 1 berarti index dari variable index 1, 0, 1, yaitu nama. Usia saya 0 berarti index ke 0, yaitu usia. Nah, string formatting model ini juga mendukung penggunaan dictionary. Dictionary, semisal saja di sini kita memiliki sebuah dictionary bernama siswa. Oke, kita coba lihat di sini ya. Saya punya dictionary namanya siswa. Ini adalah sebuah dictionary. Nah, dictionary siswa ini akan memiliki 4 buah key, yaitu nim, nama, usia, dan IPK. Oke, saya akan coba beri key-nya. Yang pertama adalah nim, atau nomor induk mahasiswa. Misalkan saja nim-nya adalah 001. Lalu key yang kedua adalah nama. Namanya bejo, misalkan. Lalu berikutnya ada usia. Usianya, misalkan saja, oh saya bedakan ya. Di sini saya beri nilai 35. Jangan bejo di sini. Saya coba bedakan dengan tejo. Namanya tejo, usianya 35. Lalu dia juga punya key IPK. IPK-nya adalah 3,75. Seperti itu. Oke, nah. Apa yang ada kesalahan di sini? Saya lupa memberi tanda koma. Oke, nah berikutnya. Kalau kita ingin melakukan printing atau pencerakan nilai dari diksineri ini, caranya cukup sederhana. Kita sebutkan saja di sini nama saya. Lalu diisi dengan key dari diksineri-nya. Dalam hal ini key-nya adalah nama. Usia saya. Lalu sebutkan saja key dari diksineri-nya. Usia. Di sini .format. Dilakukan .format lalu diikuti dengan tanda bintang dua kali siswa. Saya save dulu. Saya pindah ke layar yang ada di bawahnya. Saya clear dulu ya. Lalu saya coba eksekusi ulang. Seperti itu. Yang nama saya tejo. Usia saya 35. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah saya tidak lagi mempassing variablenya satu persatu. Tetapi yang saya lemparkan sebagai argumen berupa diksineri yang memiliki empat buah data. Yaitu name, nama, usia, dan IPK. Kalau saya mau mengakses nilai dari setiap key-nya, saya cukup sebutkan saja key dari diksineri tersebut. Nah, mekanisme ini nampak jadi lebih sederhana dan lebih concise sebenarnya. Untuk dapat mengakses pasangan key dan value pada diksineri siswa, kita dapat menggunakan karakter asterik atau bintang sebanyak dua kali di depan variabel siswanya. Oke. Nah, lalu di setiap kurung kurawal di sini akan berasosiasi dengan key dari si diksineri siswa tersebut. Oke, berikutnya string formatting pythonic kedua adalah dengan menggunakan f-string. Ini agar tidak terlalu ramai di sini, saya coba hapus dulu ya string formatting sebelumnya. Oke, f-string. f-string adalah string formatting yang diperkenalkan mulai pada versi python 3.6. Artinya, kalau kita menggunakan versi python sebelum 3.6, kita tidak bisa menggunakan f-string ini. Oke, dan f-string ini menjadi modal string formatting favorit saya. Kenapa? Karena bentuknya jauh lebih sederhana. Berikut akan saya demokan f-string. Oke, kalau kita ingin menggunakan f-string, caranya sederhana sekali. Saya cukup print di sini, ya. Lalu saya gunakan karakter f dulu, ya. F, lalu diikuti dengan stringnya. Oke, makanya namanya f-string di sini. Nama saya, spasi, diikuti dengan nilai dari variable yang mau kita akses. Ya, dalam hal ini adalah variable nama. Nama, usia, saya, spasi. Lalu diikuti dengan nilai dari variable usia. Tahun. Saya save, saya kembali ke layar yang ada di bawah, saya clear dulu. Lalu saya coba eksekusi ulang script saya. Nama saya Bejo, usia, saya 25 tahun. F-string menawarkan model string formatting yang jauh lebih sederhana dan mudah sekali untuk dibaca. Demikian tips untuk melakukan string formatting dalam bahasa pemrograman Python. Semoga tips dan triks ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kita dalam bekerja dengan Python. Pastikan juga untuk terus mengikuti tips dan triks lainnya di channel ini. Bila mana ada tips dan triks terkait pemrograman Python yang butuh untuk kami review, kalian juga dapat menuliskan request kalian pada kolom komentar di bawah ini. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe, karena ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghasilkan materi pembelajaran berkualitas. Salam Indonesia belajar, banyak belajar, biar bisa bantu banyak orang. Terima kasih telah menonton!